Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, walhamdulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah Ash'hadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ash'hadu anna sayyidana muhammada Abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Allahumma salli wa sallim Wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina Wa maulana nabiyyina muhammadin Wa ala alihi al-tahirin al-tayyibin Wa ashabihi gurri al-mayamin Wa man tabi'ahum bi ihsanin ilahi yawmiddin Ahibba'il kiram Usikum jami'ah wa nafsi bitaqwa Allah Wa bita'atur rasulillahi sallallahu alihi wa sahbihi wa sallam Wallahu subhanahu wa ta'ala amaran abitaqwa Wa qala ta'ala fi kitabih al-aziz Ya ayyuhal ladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih Wa la tamutunna illa wa antum muslimun Wa qala nabiyukum sayyiduna muhammadin Sallallahu alihi wa sahbihi wa sallam Alayka bitaqwa Allah Fa innaha jima'u kulli khair Sadaqallah Wa sadaqa rasulullahi sallallahu alihi wa sahbihi wa sallam Fabalaga risalah Wa addal amanah Wa nassaha l'umah Wa jahada fi sabilillahi haqqa jihadih Fanasallahu subhanahu wa ta'ala Ani yaj'alana jami'an minal mutaqin amin Wa yudkhilana jannatahu jannatan na'im Bihakki sayyidul mursalin Walhamdulillahi rabbil Alamin tagabalallahu minna wa minkum fatakabbal ya karim Kepada para alimil ulama Para kiai, para kesempuhan, para tokoh masyarakat Dan juga aparatur pemerintah Wa bil khusus Yang sama kita cintai dan yang sama kita muliakan Segenap para alimil ulama Para tuan-tuan guru yang hadir bersama kita pada malam hari ini Yang mohon maaf Namanya tidak saya sebutkan satu persatu Namun demi Allah Sedikitpun tidak mengurangi rasa hormat Kita doakan mudah-mudahan para ulama kita agar senantiasa Allah berikan panjang umur sehat wal afiah Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan istiqamah di jalan Allah Allah memudahkan setiap langkah perjuangan dakwahnya Diberikan kemenangan dari dunia sampai akhiratnya Dan juga salam yang terkhusus Saya sampaikan kepada khadimul ma'had Ya'ni ma'had Islahul khairil khairil muta'alimin Yaitu al-mukarram al-mukhtaram al-ustadul mubarak Al-ustad asib beserta keluarga besarnya Kita doakan mudah-mudahan Allah berikan panjang umur sehat wal afiah Mudah-mudahan Allah berikan kekuatan istiqamah di jalan Allah Amin Ya Rabbal Dan juga kita doakan pesantrennya Mudah-mudahan jadi ma'hadam salihan Ma'hadam tayyiban Ma'hadam mubarakat Amin Ya Rabbal Ya Rabbal Alamin Dan juga salam yang sangat istimewa Saya sampaikan kepada antum semua yang hadir di tempat ini Baik kaum bapak juga kaum ibu Pemuda-pemudi Mudah-mudahan Kumpulnya kita di tempat ini Ini menjadi penyebab turunnya rahmat dan barakah dari Allah subhanahu wa ta'ala Dan tidaklah kita keluar dari tempat ini Melainkan segala dosa dan kesalahan kita diampuni oleh Allah Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan panjang umur Yang lagi sakit Allah angkat penyakitnya Yang lagi susah Allah ganti dengan kebahagiaan Yang sempit Allah lapangkan hatinya Yang usaha Allah lancarkan usahanya Yang rumah tangga Allah jadikan sakinah mawaddah warahmah Diberi keturunan yang soleh dan soleha Yang belum dapat jodoh Allah dekalkan jodohnya Yang baik yang soleh dan soleha Dan yang terpenting kalah kita semua mati dalam keadaan khusnul khatimah Dan kita semua masuk ke dalam syurganya Allah Dan dikumpulkan bersama baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu alaihi wasallahu alaihi wasallam Amin Ya rabbal Ya rabbal alamin Ahibba'il kiram Setelah puja dan puji syukur Kita panjatkan mutlak bagi Allah Jalla jalaluh Setelah salawat dan salam Kita curahkan kepada jungjungan alam baginda Sayyiduna Muhammad Sallallahu alaihi wasallam Pada kesempatan malam hari ini Di tempat yang penuh dengan keberkahan ini Ini tempat Menjadi tempat turunnya magfirah dari Allah subhanahu wa ta'ala Ini tempat Menjadi tempat turunnya rahmat dari Allah Menjadi tempat turunnya pengampunan dari Allah Oleh karena itu alamkah ruginya Kalau kita semua yang hadir pada malam hari ini Tanpa mengucap rasa syukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Sebelum selanjut saya mau tanya semua Jawab yang kompak Malam hari ini senang apa tidak? Kurang kompak senang apa tidak? Gembira apa tidak? Bersyukur apa tidak? Alhamdulillah Alhamdulillahirrabbilalamin Sama kita maklumi Bahawasanya pada malam hari ini Kita semua berkumpul di tempat ini Tidak lain dan tidak bukan Yang pertama dan paling utama Kita semua berkumpul dalam rangka Untuk mencari aridho Ya Allah subhanahu wa ta'ala Oleh karena itu Dengan tujuan dan harapan yang baik tersebut Kepada Allah kita minta dan berharap Agar tidaklah selesai acara ini Melainkan Allah memberikan ridha'nya kepada kita semua Amin Ya Rabbal Ya Rabbal Alamin Dan yang kedua Yang tidak kalah pentingnya Bahawasanya kita berkumpul pada malam hari ini Dalam rangka untuk memperingati Di mana dan di israt dan dimi'aratkan Nabi kita Sayyiduna Muhammad Salallahu alaihi wa sahbihi wa sahbihi wa salam Di dalam surat Al-Isra Allah mengatakan Dan faqala ta'ala Subhanan lazi asra bi'abdihi laylah Minal masjidil halaf Minal masjidil haqsuh Al-lazi barakna hawlah Linuriya hu min ayatina Innahu huwa sami'ul Huwa sami'ul basir Sadaqallahul aliyul azim Nah saudara Lewat daripada ayat ini Allah berikan informasi Bahawa Nabi kita Sayyiduna Muhammad Salallahu alaihi wa sahbihi wa salam Beliau di israt dan dimi'aratkan Al-Allah subhanahu wa ta'ala Maha suci Allah Yang telah memperjalankan abdihi Yaitu seorang hambanya Tidak lain adalah baginda Nabi besar Muhammad Salallahu alaihi wa sahbihi wa salam Disini garis bawahi saudara Bahawa Allah mengatakan Allah menggunakan kalimat abdihi Bahawa disitu maksudnya adalah seorang hamba Yang mana adalah baginda Nabi besar Muhammad Banyak orang-orang di luar sana Mereka kelompok muslim yang bukan daripada kelompok ahlu sunnah wal jamaah Mereka mengatakan apa Bahwasanya Nabi Isra dan Mi'arat Beliau itu hanya ruhnya saja Nabi Isra dan Mi'arat Hanya lewat mimpi saja Sudah tentu ini Pernyataan bukan dari kelompok ahlu sunnah wal jamaah Namun bagaimana dengan keyakinan kita Bahawa kita sebagai ahlu sunnah wal jamaah Wajib untuk mempercayai Dan membenarkan Serta mengimani Bahawa Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Beliau yakni Isra dan Mi'arat Meliputi daripada jasad dan juga ruhnya baginda Nabi besar Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Kira-kira sampai sini jelas sahabat tidak Jelas sahabat tidak Jadi kalau ditanya Nabi Muhammad Isra dan Mi'arat itu ruhnya saja atau dalam mimpi Ruhnya saja atau dalam mimpi Tidak ruhnya saja dan tidak juga dalam mimpi Mimpi Jawabnya bagaimana Nabi Muhammad Isra dan Mi'arat itu Yaitu jasad dan juga ruhnya beliau yang mulia Sayyiduna Muhammad Salallahu alaihi wa sallam Hati-hati bu Ini akidah ahlu sunnah wal jamaah Yang harus kita yakini Dan harus kita percayai Jangan pernah kita ragu soal kebenaran ini Karena datangnya daripada Allah subhanahu wa ta'ala Saya mau tanya sebelum saya lanjut Percaya dengan Isra dan Mi'arat Nabi Kurang kompak Percaya dengan Isra dan Mi'arat Nabi Percaya dengan Isra dan Mi'arat Nabi Betul Yakin Percaya Beriman Salallahu alaihi wa sallam Wabarik alaih Nah saudara Saya tidak ingin bercerita Bagaimana kronologis Nabi Muhammad Isra dan Mi'arat Akan tetapi ada peristiwa yang dahsyat Ada peristiwa yang sangat luar biasa Yang mana dari peristiwa tersebut Mengandung ibruh Mengandung manfaat Mengandung intifa Daripada kalau kita bisa ambil Daripada kejadian tersebut saudara Ketika Nabi alaihi salatu wassalam Beliau setelah menyelesaikan Daripada Isra dan Mi'arat Nabi Muhammad Nabi Muhammad kumpulkan para sahabat di sebuah lapangan Nabi kumpulkan para sahabat Nabi kumpulkan umat Islam Bahkan ketika itu Yang kumpul di tengah lapangan Bukan hanya orang Islam saja Termasuk orang-orang kafir kuris Mereka ikut kumpul juga di saat itu saudara Bahkan yang ikut hadir Salah satunya adalah musuhnya Nabi dunia dan akhirat Tidak lain adalah Abu 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 apa? Abu Jahal, Abu Janda Abu Jahal, Abu Janda Kalau Abu Janda siapa? Cucuknya Abu Jahal Masya Allah Jadi yang ada disitu siapa? Abu Abu Jahal Saya lihat nih kayaknya kurang semangat ini ngajinya Bu Cager Sehat Damang Alhamdulillah Bapak-bapak yang dalam Pak Cager Pak Cager Gak ada suara aja nih Bapak-bapak nih Kalah sama ibu-ibu Pak Oi Insya Allah Lebih sopan ibu-ibu sama bapak-bapak disini ya Dipanggil Habib jawabnya Oi Insya Allah Pak 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 Baru dikasih tau baru bilang Kalau ibu-ibu gak mesti dikasih tau Alhamdulillah Alhamdulillah Bapak ibu yang dibuliakan Allah SWT Ketika saat itu Nabi kumpulkan para sahabat Nabi kumpulkan umat Islam Bahkan termasuk Abu Jahal ikut hadir Lalu kemudian apa yang terjadi? Ketika mereka semua sudah kumpul Kemudian Nabi menyampaikan Apa yang telah dialaminya semalam oleh Nabi Nabi katakan Wahai umat Islam Wahai para sahabatku Ketahuilah Tadi malam Aku telah diisrah dan demi'rajkan oleh Allah SWT Dari Masjid Al-Haram Ke Masjid Al-Aqsa yang ada di Palestina Kemudian sampai lagi pertama Kedua Ketiga Sampai tujuh Sampai ke arasnya Allah SWT Sudara Nabi baru menyampaikan sedikit kalimat Tiba-tiba di belakang ada yang protes Siapa yang protes? Siapa yang protes? Siapa yang protes? Yang protes adalah Abu Jahal Abu Jahal Ketika mendengar cerita islaman mi'arat Nabi Maka Abu Jahal memanfaatkan moment Untuk mempropaganda umat Islam Agar umat Islam tidak percaya terhadap Nabi Muhammad Karena bagi Abu Jahal Cerita Nabi ini cerita-cerita yang hayalan Cerita Nabi ini cerita palsu Cerita Nabi ini cerita bohong Saya mau tanya Apakah Nabi bisa bohong? Apa Nabi pernah bohong? Apa Nabi pernah bohong? Yakin? Demi Allah Nabi Muhammad dari lahir sampai meninggal Beliau tidak pernah berbohong sekalipun Sudara Betul? Betul? Nah kemudian apa yang terjadi? Sudara Abu Jahal Ketika dengar daripada Nabi Muhammad Bercerita islaman mi'arat Abu Jahal anggap ini cerita aneh Cerita gak masuk akal Cerita yang nyeleneh Cerita palsu Cerita bohong Lalu apa kata Abu Jahal? Lalu apa kata Abu Jahal? Abu Jahal mempropaganda orang Mekah dan umat islam yang ada di Mekah saat itu Kata Abu Jahal Wahai Oohan Wahai Allia Shahal Wahai Orang Mekah Wahai orang Mekah Apakah kerjaya dengan bohongnya Mekah? Muhammad katakan tadi malam dia dari Mekah ke Palestina kemudian pagi hari sudah sampai di Mekah lagi eh orang Mekah gunakan akal sehatmu gunakan petak warasmu otak mana yang bisa menerima daripada cerita Muhammad lalu apa yang terjadi sudara subhanallah karena dipropaganda oleh Abu Jahal akhirnya banyak saat itu umat Islam yang iman mereka masih lemah yang mereka masih awam mereka terkena daripada propaganda Abu Jahal sehingga banyak diantara itu saat itu orang Islam mereka kembali ke dalam kemurtadan mereka kafir keluar dari Islam inna lillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un tapi tidak heran sudara memang Allah yang nyatakan dalam surat Al-Isra juga Allah katakan Allah yang katakan tidaklah aku jadikan penglihatan ini kepada engkau kecuali ini menjadi ujian untuk umat Islam ujian untuk umatmu ujian untuk sahabatmu lalu apa yang terjadi betul mereka umat Islam yang imannya masih lemah ketika Nabi cerita Islam mereka anggap tidak masuk akal logika akhirnya mereka tidak percaya terhadap Nabi dan mereka murtad keluar dari Islam inna lillahi inna lillahi wa inna ilaihi raji'un lalu apa yang terjadi sudara ketika itu semua selesai bahwa Abu Jahal melihat di hadapannya di samping Nabi Muhammad ada sahabatnya Nabi yang mulia yang mana ini sahabat merupakan mertua Nabi Muhammad siapa namanya siapa namanya siapa namanya Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq Radiyallahu Ta'ala Al-Hu di samping Nabi Abu Bakar sudara ketika yaitu Abu Jahal lihat di samping Nabi Abu Bakar lalu Abu Jahal pun mempropaganda berusaha mempropaganda daripada Abu Bakar apa kata Abu Jahal Abu Jahal katakan kepada Abu Bakar ya Abu Bakar ya Abu Bakar antusuddiku kazba Muhammadin eh Abu Bakar apakah percaya dengan dustanya Muhammad eh Abu Bakar apakah percaya dengan bohongnya Muhammad eh Abu Bakar gunakan akalmu gunakan otakmu gunakan logikamu aku dan kamu kita sama-sama berpengalaman kita pernah jalan bareng Abu Bakar dari Mekah ke Palestina menunggangi untak saja tanpa istirahat pulang pergi butuh waktu satu bulan eh Abu Bakar sedangkan sekarang Muhammad bercerita engkau berpengalaman Muhammad cerita tadi malam dia ke Palestina ini pagi sudah sampai di Mekah apa yang terjadi sudara Abu Bakar saat itu menghelah nafasnya Abu Bakar ketika itu keadaan hening lalu Abu Bakar menjawab dengan jawaban yang ringkas jelas singkat tapi padat sudara subhanallah apa kata Abu Bakar menjawab dengan iman totalitas menjawab Abu Jahat dengan iman tanpa keraguan dijawab oleh Abu Bakar yang lebih menakjubkan daripada Isra dan Mi'ruh yang lebih ajaib daripada Isra dan Mi'ruh wallahilasadatuh demi Allah selama yang selama yang ngomong Nabi Muhammad selama sumbernya dari Nabi makanya saya pasti 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 aku akan membenarkan dan pencaya 100% kepada Nabi Muhammad takbir takbir selalu ala Nabi Muhammad sayyiduna Abu Bakrini Siddiq radiyallahu ta'ala anhu saya mau tanya jawaban Abu Bakar hebat apa tidak jawaban senau bakar mantap apa tidak iman beliau hebat apa tidak imannya mantap apa tidak subhanallah lihat sudara apa yang dijawab oleh Abu Bakar itu pun demi Allah ada dalilnya dalam Al-Quran apa Allah katakan dalam Al-Quran faqala ta'ala wa ma yantiku anir hawa in huwa illa wahyu wahyu yuha tidaklah Nabi Muhammad itu berucap suatu ucapan daripada hawa nafsunya akan tetapi apa yang beliau sampaikan itu merupakan wahyu dari Allah subhanahu jadi sumbernya dari Allah makanya Abu Bakar yakin kalau Nabi gak bakal bohong Nabi gak bakal cerita yang bohong kalau Nabi yang bercerita maka hakikatnya Allah yang ingin dari Muhammad bercerita saudara betul betul kira-kira sampai sini jelas sama tidak jelas sama tidak jadi yang diajarkan oleh Abu Bakar kepada kita iman totalitas kepada Nabi iman tanpa keraguan terhadap Nabi masa bodoh apapun yang sumbernya dari Nabi mau masuk akal gak masuk akal mau masuk logika gak masuk logika selama sumbernya Nabi sumbernya Allah maka wajib untuk percaya saudara betul betul Alhamdul Alhamdul sekali lagi saya mau yakinkan dan saya mau nanya apakah Nabi Muhammad berbohong apa Nabi berbohong apa mungkin Nabi berbohong yakin percaya beriman hati-hati saudara jika ada di hati kalian masih ragu tentang kebenaran Rasulullah konsekuensinya bisa murtad kafir keluar dari Islam saudara jadi Pak Bu Abu Bakar mengajarkan kepada kita untuk punya iman totalitas kepada Nabi iman tanpa keraguan terhadap Nabi karena Nabi Muhammad tidak mungkin bohong Nabi Muhammad pasti benar Allah maha benar mustahil Allah bohong saudara betul apa tidak betul apa tidak betul apa tidak itu hikmah yang pertama yang bisa kita ambil bahwa Abu Bakar mengajarkan kepada kita untuk memiliki iman totalitas kepada Nabi Muhammad dan yang kedua sebagaimana yang disampaikan oleh murabbir ruhina wa ajisadina sedil walid al-imamun akbar al-habib Muhammad Rizik bin Hussein bin Syahab beliau mengatakan bahwa Abu Bakar saat itu beliau sedang mengajarkan kepada kita tentang satu ilmu yang luar biasa yang mana istilah Habib Rizik beliau katakan ilmunya adalah ilmu Masaboh Masaboh Masabodoh ini kampung apa ini Bunut Masabodoh kata orang Jakarta kalau kata orang Bunut kalau kata orang Bunut Masabodoh apa Karepting Karepting atau Sabodoh Sabodoh Betul Betul Kita ambil yang Sundanya saja Betul Jadi itu namanya ilmu Sabodoh Ilmu apa Bu Ilmu apa Pak 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 Nggak ada suara yang di bawah Hadir Hadir Alhamdulillah Yang belakang masih pada sehat Darah Mang Darah Mang Sehat Ini pada melotot atau gimana Saking husunya sampai merembu Tom Sarare Alhamdulillah Alhamdulillah Jadi kata Habib Rezik Bahwa Seiduna Abu Bakar Mengajarkan tentang ilmu Sabodoh Ilmu Sabodoh Teng itu apa? Mau tahu tidak? Mau tahu tidak? Betul? Mari kita lihat apa itu Sabodoh Teng Sabodoh Teng itu Maksudnya adalah Sebagaimana Seiduna Abu Bakar Percaya terhadap Nabi Tanpa keraguan Sabodoh Teng Mau masuk akal, gak masuk akal Sabodoh Teng Mau masuk logika, gak masuk logika Selama yang ngomong Nabi Maka wajib untuk percaya kepada Nabi Alhamdulillah Alhamdulillah Sampai sini jelas tidak? Apa itu Sabodoh Teng? Ya Sabodoh Teng Sabodoh Biar lebih jelas Saya mau kasih contoh Siap dikasih contoh Sebelum masuk contoh Saya mau tanya Masih semangat? Masih semangat Setengah dua belas nih lanjut Lanjut Setengah dua belas Sudah malam Mau hujan lagi, mau hujan Masih semangat Lanjut 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 Pada makan belum? Sudah Yang lain makan belum? Sudah Sarwa Ayo gencah Tenang Tenang Makanya agak galak Belum makan Sudah Biasanya orang Sunda begitu Iya Laper galak Kenyang Bego Insya Allah Mudah-mudahan orang sini Makin yang juga pintar Amin Ya Rabbal Lanjut Tepahudah Saya mau lihat semangatnya Orang kampung Bunuh Saya mau lihat semangatnya Kalau masih semangat Sallu ala nabi muhammad Sallu ala nabi muhammad Sallu ala nabi muhammad Alhamdulillah Baik perhatikan semua contoh Yang pertama Apa itu maksudnya sabodotei Yang per? Yang pertama Saya mau tanya semua Jawab yang kompak Apa hukumnya Menutup aurat? Kurang kompak Apa hukumnya Menutup aurat? Apa hukumnya Pakai kerudung Bagi wanita muslimah? Yakin? Percaya? Beriman? Ada yang protes Tapi panas Tapi panas Panas? Mari kita olah lagi Mari kita olah lagi Coba lagi Apa hukumnya Pakai kerudung Bagi wanita muslimah? Panas Sekali lagi Betul? Yakin? Percaya? Tapi panas Tapi panas Tapi gantel Tapi nanti Bau Tapi nanti ketombean Nanti ketombean banyak kutunya Kalau banyak kutu nanti rontok Kalau rontok Botan Sabodo Takbir Jadi sabodo terimu Sabodo terimpa Apapun alasannya Kalau kata Allah Wajib Sekali wajib Tetap Jadi gak ada alasan tuh Mau gatel gak gatel Mau panas gak panas Mau ketombean gak ketombean Kalau kata Allah Wajib Maka hukumnya Sekali wajib Tetap Wajib Alhamdulillah Sampai sini jelas bu? Sampai sini paham pak? Pak Ya panya bapak Gak ada suara aja Saudara Pak Insya Allah Ini jangan kalah Hama perempuan Emang akhir zaman bu ya Insya Allah Laki-laki kalah Hama perempuan Insya Allah Innalillahi Wa inna ilaihi roji'un Sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Tidak Alhamdulillah Saya mau tanya Pakai kerudung itu wajibnya di mana? Ya iya di kepala Masa di perut Masa pakai kerudung Wajibnya di mana? Betul Di kepala Wajibnya di mana? Di mana Emang ada yang pakai kerudung di perut Semua pakai kerudung di kepala Betul? Ya saya mau tanya Di pengajian wajib tidak? Wajib Di pengajian wajib tidak? Wajib Lagi di kampung Lagi healing Berarti di mana-mana Ada yang protes lagi perempuan anak muda Beb kalau di mal kan Itu pakai kerudung itu jadul Beb Jadul Gak modern Sabodok Sabodok Sabodoting Juga saya lihat di mana-mana Bukan di sini Insya Allah bukan di sini Ada di luar sana Banyak ibu-ibu yang pakai kerudung Cuma di pengajian doang Ini di sana Bukan di sini Di luar Di luar di sana Bukan di sini Kalau di sini saya yakin gak begitu Amin Jadi ada Kalau yang udah pulang Tablik Ambar Besok pagi Dia nyampu rumah Depan rumah Gak pakai kerudung Yang lewat si Udin Si ini Si itu Yang lewat Ada gak yang begitu Ada apa banyak Ada apa banyak Lu mana-lu mana Ayan tenuk itu Lu mana itu Lu mana Jadi saya ingati Pakai kerudung itu Wajibnya di mana-mana Betul Di dalam rumah Kalau sama anak Sama suami Ya gak wajib Tapi keluar rumah Tetap wajib Pakai kerudung Kerudung Kemana-mana Mau di pasar Mau di mal Mau lagi jalan-jalan Tetap wajib Hukumnya pakai kerudung Jadi apapun alesannya Mau panas Mau gak gaul Mau dibilang ini Bilang itu ke Jawabannya Sabodok 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 Alhamdulillah Saya mau kasih contoh Yang kedua Jawab yang kompak Apa hukumnya Minuman keras Kurang kompak Apa hukumnya Minuman keras Apa hukumnya Minuman keras Yakin Percaya Beriman Tapi enak Tapi enak Tapi gratis Tapi merek luar negeri Tapi dibolehin Sama pemerintah Yakin Betul Sabodok Sabodok Saudara Apapun alesannya Sabodok Mau enak Nggak enak Mau legal Nggak legal Mau merek luar negeri Ataupun lokal Kalau Allah yang bilang Haram Sekali haram Tetap Ada lagi Tukang ronda Protes Tukang ronda nih Yang biasa Bagaimana malam Tukang ronda Tau tukang ronda Ada tukang ronda Protes Bip Kalau malam kan dingin Jadi kadang-kadang Bip Habib kan nggak tahu Kalau kita ronda Kalau kita minum Itu minum-minuman keras Itu bisa nangetin badan Sabodok Benget sias Sabodok Apapun alesannya Pokoknya kalau kata Allah Haram Titi Nggak ada koma Betul Betul Apapun alesannya Kira-kira sampai sini Jelas tidak Jelas tidak Nah itulah namanya Ilmu Sabodok Berarti ilmu Sabodok Bagus tidak Bagus tidak Kalau bagus Siap amalkan Siap amalkan Insya Insya Allah Contoh yang ketiga Saya mau tanya Apa hukumnya Narkoba Apa hukumnya Narkotika Apa hukumnya Ganja Betul Yakin Tapi enak Gratis Nggak ditangkep polisi Malah yang ngasih polisi Yang ngasih TNI Yakin Benar Benar Kata anak muda Tapi ngeplay Ngeplay Sabodok 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 Betul Jadi nggak ada alasan Ini cerita yang normal Cerita yang umum Nggak ada alasan Sudara Betul Kira-kira sampai sini Jelas tidak Jelas tidak Saya mau tanya lagi Apa hukumnya Korupsi Kurang kompak Apa hukumnya Korupsi Apa hukumnya Korupsi Tapi cepat Tapi cepat kaya Cepat kaya Satu miliar Sejuta Seratus ribu Terus ribu Seribu 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 Saya ingat ini Korupsi itu Bukan tergantung Berapa jumlah nominal Betul Kadang-kadang Ada orang mikir Cuma Seribu Seribu Tergantung jumlah nominal Berapapun nominalnya Dari yang terkecil Sampai yang terbanyak Dari yang terbanyak Sampai yang terkecil Kalau caranya Dengan korupsi Tetap saja Walaupun satu rupiah Walaupun lima ratus rupiah Walaupun seribu rupiah Kalau caranya Dengan korupsi Maka hukumnya Adalah Maka hukumnya Adalah Haram Tapi nggak ketahuan Bih Nggak ketahuan Nggak ketahuan Amat Ngelindungi polisi Ngelindungi TNI Ngelindungi Menteri Ngelindungi Presiden Ngelindungi KPK Ngelindungi KPK Sabodoh 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 ting Sudara Alhamdulillah 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 Saya mau tanya lagi Apa hukumnya Wanita muslimah Dilamar oleh Laki-laki kafir Yakin? Betul Apa hukumnya Wanita muslimah Kita punya anak Beli perempuan Tiba-tiba datang Laki-laki kafir Ngelaman Apa hukumnya? Apa hukumnya? Apa hukumnya? Tapi ganteng 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 Gantengnya pakai mobil Mewah lagi Bapaknya orang kaya Duitnya buahnya Punya hotel di mana-mana Anak pejabat lagi Anak pejabat lagi Anak polisi Kalau gak dikasih di penjara Ibu Anak TNA Kalau gak ditembak Nanti Anak menteri Anak menteri Anak presiden Anak presiden Sabodo 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 teling Gitu jawabnya Sabodo 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 teling Alhamdul Alhamdul Jadi masa bodoh Bih punya urusan Anak saya Saya punya anak Wanita muslim Haram Nikah sama laki-laki kafir Siapapun dia Mau anak tentara Mau anak polisi Mau anak orang kaya Mau anak pejabat Mau anak presiden Mau anak setan Mau anak iblis Sabodo Alhamdul 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 Alhamdulillah Sampai sini jelas tidak? Jelas tidak? Saya ingetin ibu Sekarang lagi mulai rame lagi Pernikahan beda agama Betul? Hati-hati Saya ingetin dari sekarang Makanya penting Ilmu Sabodo teling Untuk kita Amalkan Insya 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 Allah Saya mau tanya lagi Apa hukumnya laki-laki Kawin sama laki-laki? Apa hukumnya? Perempuan sama perempuan? Hak? Betul Ayo saya mau tanya Sekarang laki-laki yang suka sama laki-laki ada apa tidak? Ada apa banyak? Perempuan yang kawin sama perempuan ada apa banyak? Ada apa banyak? Banyak Itu yang kita sering dengar namanya LGBT LGBT Makanya saya mau tanya Apa hukumnya LGBT? Kurang kompak Apa hukumnya LGBT? Betul Yakin? Percaya? Beriman? Hukumnya tetap hak? Harum Terus dibilang Oh kalau kita mengharumkan Dan kita tidak memperbolehkan Bahkan kita mengkampanyekan keharuman LGBT Maka kita bisa dikatakan Oh ini orang yang merampas hak asasi manusia Jawabnya bagaimana? Merampas hak asasi manusia Intoleran Sabodok Sabodok Sekarang begitu adanya bu Sekarang kita teriak-teriak lawan korupsi Lawan judi Lawan narkoba Lawan ini Lawan itu Lawan LGBT Dibilang apa? Bukan dibilang sabodok Tanya para ulama Lihat Bagaimana Habib Rizik bin Syihab Lihat beliau Yang beliau lawan narkoba Beliau lawan LGBT Beliau lawan narkotika Judi prostitusi Beliau lawan korupsi Semuanya kebunkaran Bunkarot Balalah Sayat Muqalafa Dilawan Beliau dibilang apa? Intoleran Dibilang anti Pancasila Dibilang teroris Dibilang ISIS Dibilang HTI Dibilang ini Dibilang itu Betul Makanya begitu juga kita sekarang Jasaat ini bu Kita lawan LGBT Dianggapnya apa? Merampas Hak asasi manusia Jawabnya gimana? Jawabnya gimana? Sabodok Sabodok teling Betul? Pokoknya LGBT Sekali haram Tetap Haram Titiknya pakai komak lagi Betul? Alhamdul Alhamdul Saya mau tanya semua Pemuda Pemudi Semua saya jawab Saya mau tanya Jawab yang kompak Apa hukumnya Amar ma'ruf Nahimunkar Kurang kompak Apa hukumnya Amar ma'ruf Nahimunkar Apa hukumnya Amar ma'ruf Nahimunkar Betul Yakin Percaya Beriman Tapi capek Capek Barangkali belum ada yang tahu Amar ma'ruf Nahimunkar itu apa Amar ma'ruf Nahimunkar Mengajak kepada kebaikan Mencegah kepada kemunkar Contoh Ada minuman keras Kita lawan Itu tukang minuman keras Kita habisi Itu tukang minuman keras Ada yang menjual narkoba Kita lawan Itu yang jualan narkoba Ada yang korupsi Kita lawan Itu korupsi Ada LGBT Kita lawan Itu LGBT Ada munkaw Dolara Sayi'at Mukholafa Kesesatan apapun Kemaksiatan apapun Dilawan Itu namanya Amar ma'ruf Nahimun Nahimun Nahimunkar Saya mau tanya Hukumnya apa Hukumnya apa Betul Berarti Kalau begitu Lawan minuman keras Hukumnya apa Hukumnya apa Betul Kira-kira yakin apa tidak Yakin apa tidak Betul Kalau lawan perjudian Hukumnya apa Wajib Lawan segala kemaksiatan Amar ma'ruf Nahimunkar Hukumnya adalah Wajib Apapun resikonya Ada yang bilang Bip capek Capek Nanti diintimidasi Nanti difitnah Nanti di cacimaki Nanti di teror Nanti di penjara Nanti dibunuh Nanti dibilang Anti Pancasila Nanti dibilang Anti Bineka Tunggal Ika Nanti dibilang Anti Bineka Tunggal Ika Sabodo 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 Pokoknya Allah yang bilang Wartakum milkum ummatun Yad'una ilal khairi Wa yakmurun Nabil ma'ruf Wa inhauna anil mulkal Wa ula'ikahumul muflihun Sadakallahu al-azim Allah yang katakan Hendaknya Harus ada diantara Kamu Sebagian orang Sekelompok Yang bagaimana Yakmurun Nabil ma'ruf Yang mengajak Kepada kebaikan Wa inhauna anil mulkar Dan yang mencegah Kepada Munkarot Dolalat Sayyat Mukhalafat Maka kata Allah Orang yang seperti itu Adalah orang-orang Yang muflihun Yakni adalah Orang-orang yang Beruntung Alhamdul Alhamdul Jadi sudara Wajibnya Amal ma'ruf Nabil munkar Adalah Wajib Kifayah Wajib apa? Wajib apa? Wajib itu terbagi dua Yang pertama Wajib Wajib Ain Atau yang sering kita pakai Istilahnya Farduh 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 Ain Yang kedua Farduh Kifayah Kalau Farduh Ain Kita itu Kewajiban kita semua Untuk melaksana Melaksanakan Kalau Farduh Kifayah Itu cukup Dilakukan oleh satu orang Semuanya akan selamat Seperti satu contoh Amar ma'ruf Nahimun Di kampung Bunut Kampung Bunut Betul? Di kampung Bunut Andaikan di kampung Bunut Ada yang jual minuman keras Ada yang narkoba Ada yang judi Ada yang prostitusi Ada yang LGBT Andai Andai Andaikan Lalu satu kampung Bunut Masyarakatnya diem semua Ustaz Ustaz-ustaznya ngejetok Maka satu kampung semua Berdo Berdosa Paham tidak? Paham tidak? Tapi Manakala Kalau ada di kampung Bunut Ada Lalu ada satu ustaznya Satu kiainya Yang di tegas Amar ma'ruf Nahimun Kalah Dilawan Itu Maksia Maka semurah Semua Masyarakat Kampung Bunut Akan terhindar Daripada Dosa tersebut Alhamdul Alhamdul Berarti Saya mau tanya Kalau begitu Di sebuah kampung Itu penting Atau tidak Ada ustaz Yang amar ma'ruf Nahimun Penting Apa tidak? Penting Apa tidak? Penting Sudara Karena apa? Lewat satu ini Ustaz Semua masyarakat Akan selamat Di hadapan Allah SWT Tapi Manakala Masyarakatnya Diam Pejabatnya Diam Ustaznya Diam Ustaznya Ngejentuh Maka satu masyarakat Semua satu kampung Akan berdosa Di hadapan Allah Dan Para pembesar Pembesarnya Siapa? Pejabatnya Dari mulai Tingkat desa Sampai tingkat RT Dari mulai Yaitu siapa? Ulama'nya Kia'inya Maka mereka Yang akan Lebih dahulu Dimintai Pertanggungjawaban Kelak Nanti diumil kiamah Sudara Na'udzubillah Amin Na'udzubillah Amin Makanya Saya mau tanya Penting tidak Amar Ma'ruf Nahimulkar Penting apa tidak Makanya Saya mau tanya Kalau di kampung Bunut Ada yang jual Minuman keras Lawan apa biarkan Lawan apa biarkan Habib lagi Ngajarin Teroris nih Habib lagi Ngajarin Ekstrim nih Sabodoh Sabodoh Betul Betul Jelas Jelas Saba tidak Jadi pokoknya Kalau ada Kemahsiatan Di kampung Bunut Lawan Apa biarkan Lawan Apa biarkan Lawan Apa biarkan Kalau Tidak ada Laki-laki Yang lawan Itu Masyiat Ibu-ibu Pengajian Demo Sarang Itu Minuman keras Saudara Betul Takbir Takbir Saluh Alain Nabi Muhammad Kira-kira Sampai sini Jelas Itu Namanya Ilmu Sabodoh Bagus Tidak Penting Tidak Bagus Tidak Kalau begitu Siap Amalkan Sabodoh Siap Amalkan Sabodoh Insya Insya Jadi penting Kita hidup Di akhir zaman Betul Zaman yang penuh Dengan fitnah Kadang-kadang Kita ini bisa Terkontaminasi Dengan pemikiran Liberalnya Ininya Itunya Pokoknya Mas Sabodoh Selama itu Aturan Nabi Muhammad Selama sumbernya Dari Allah Selama sumbernya Dari Nabi Maka kita wajib Untuk percaya Dan mengimaninya Serta kita Untuk melaksanakannya Insya 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 Jadi Bu Nanti pulang Di acara Kelar Di acara Nanti pulang Ada tetangga Nanya Teh Tadi ngaji Sama Habib Dapat apa Dapat apa Tadi ngaji Tabrik Akbar Sama Habib Dapat apa Bu Dapat apa Dapat apa Dapat apa Dapat apa Ulasabodotei Gitu Insya Allah Nanti tetangga Bingung Ditanya Bistabrik Akbar Maha Habib Jadi sabodotei Kabe Masya Allah Jawabnya gimana Ilmu Ilmu apa Kaget lagi Sudara Ilmu apa Ante Sabodotei Ilmu apa Bisa jelasin Bisa jelasin Nah Ilmu sabodotei Itu begini Oh Sampai ilmu yang tegas Betul Sabodotei Itu begini Kata Habib Begini Begini Bisa Insya Ada lagi Yang protes Itu ilmu Sabodotei Dimana Asal Dimana Asal Nah Ada dalilnya Atau tidak Ada dalilnya Gak Ada dalilnya Gak Ada dalilnya Gak Awas Bila sabodotei Awas Ini agama Sudara Betul Kadang-kadang Ada orang Begitu Beg Apa itu Ilmu sabodotei Gak Ada dalilnya Beg Kalau gak ada dalilnya Itu bid'ah Kalau bid'ah Itu sesat Kalau sesat Masuk neraka Habib Ngajarin ilmu Yang bid'ah Habib Sama penjamaah Tablik Masuk neraka Semua Insyaallah Kurang ajar Atau tidak Kurang ajar Atau tidak Dia pikir Dia punya neraka Insyaallah Nah Lelahi Jadi Pak Kalau ditanya Ilmu sabodotei Itu ada dalil Apa tidak Ada Apa Dia bilang Ada Apa dalilnya Bapak tahu Perhatikan Sudara Allah bilang Di Al-Quran Dalam ayat lain Ada Allah Menyatakan Walau Karihal Mushrikun Artinya Ada dua kalimat Allah mengajarkan Walau Karihal Kafirun Walau Karihal Mushrikun Maksudnya Walau Karihal Kafirun Itu apa Maksudnya Kasarnya Kata Kata terjemahannya Masa Bodoh Kalau Kata orang Bunut Sabodotei Paham Tidak Jadi Allah Yang bilang Sabodotei Tidak Ada Yang melakukan Nggak Ada Siapa Seiduna Abu Bakar Asinti Jadi ada Dalilnya Dilakukan oleh Sahabat Nabi Disaksikan oleh Nabi Dan Nabi Tidak Melarang Berarti Itu tidak Masuk ke dalam Perkara B Bina Kalau Begitu Ada dalilnya Ini ilmu Penting Apa Tidak Penting Apa Tidak Kalau Ditanya Dari Tadi Ngaji Habib Dapat Apa Sabodotein Jangan Sabodotein Lagi Dapat Ilmu Sabodotein Apa Itu Sabodotein Jelasin Yang tadi Saya Sampai Bisa Ada Dalilnya Apa Tidak Apa Dalilnya Apa Dalilnya Walau Kalihal Kafirun Walau Kalihal Musyrikun Alhamdulillah Semuanya Lulus Alhamdulillah Alhamdulillah Mudah-mudahan Kita dikasih iman Seperti Sayyidina Abu Bakar Amin Amin Pengen punya iman Kayak Abu Bakar Mudah-mudahan Kita dapat iman Kayak beliau Totalitas Kepada Nabi Dan tanpa keraguan Terhadap Nabi Muhammad Alhamdulillah Amin Ya Rabbal Kira-kira Sampai sini Paham semua Paham semua Bisa semua Ngerti semua Alhamdulillah Mudah-mudahan Kita diberikan Pemahaman Allah Subhanahu wa ta'ala Sehingga Kita mudah-mudahan Tidaklah mati Kecuali Dalam Membawa iman Islam Kepada Allah Amin Ya Rabbal Amin Ya Rabbal Ya Rabbal Alamin Sudara Itu yang dapat Dersampaikan Yang terakhir Sebelum kita tutup Mari sama-sama Kita sholawat Kepada Nabi Siap sholawat Siap sholawat Masih semangat Masih semangat Siap sholawat Buat Nabi Siap keluarkan Suara Buat Nabi Sallu'ala Nabi Muhammad Om sali wa sali Mubarik Aleh Sambil kita sholawat Saya ingin mengajak Bapak ibu semua Untuk sama-sama Ikut andil Dalam perjuangan Yang sedang Selaksanakan Saya sedang berjuang Membangun Pondok pesantren Markas syariah Pesantren markas Markas syariah Dimana Beb Di Garut Dimana Di Garut Di Tarogong Kaler Tahu Tarogong Nah di Tarogong Tepatnya desa Ranca Bango Patokannya deket Wisdom Disana Saya sedang bangun Pondok pesantren Markas syariah Yang mana Dalam binaan Daripada Murat Biruhina Wajizalina Al-Habib Muhammad Rizik Bin Hussein Bin Syahab Oleh karena itu Saya ingin ajak Semua masyarakat Yang ada disini Untuk ikut ambil Menginfakkan Harta Untuk membantu Syiar 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 Da'wah Insya Siap Bantu Syiar Da'wah Siap Bantu Syiar Islam Niatkan Infak Di jalan Allah Mudah-mudahan Harta itu Yang menyelamatkan Kita kelak Nanti Dia miliki Amin Ya Rabbal Amin Ya Rabbal Ya Rabbal Amin Insya Allah Pak Bu Insya Allah Nanti setelah Lebaran Saya membuka Pendaftaran Santri baru Jadi kalau ada Anak-anak ibu Terlebih Anak-anak yatim Yatim Piatu Atau yang punya Yang masih ada orang tua Tapi ekonominya rendah Sekali Saya kasih kuota 20 orang Gratis Untuk mondok Di postdoc Pesantrin Markas Syariah Garut Insya Insya Allah Nanti setelah Lebaran Kita buka Daripada Pendaftaran Santri 20 orang Gratis Insya 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 Allah Sama-sama Kita salawat Dan niatkan Infak Sambil kita salawat Insya Allah Dan nanti Ada petugasnya Untuk gelar Sormat Sallu ala Nabi Muhammad Sallu ala Nabi Muhammad Sama-sama Semua Allahumma Bariklana Fira Jabah Wasra Abadna Wabalihna Ramadana Wahasil Sidana Lebih kompak semua Allahumma Bariklana Bariklana Fira Jabah Wasra Abadna Ramadna Wabalihna Wabalihna Ramadana Allahumma Allahumma Bariklana Allahumma Bariklana Salatullah Salatullah Allahumma 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 Rasulillah Bariklana 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 Salatullah Salatullah Allahumma Allahumma Ar- specifah Bariklana 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 biwa minumah biah lili Ria Allah Salatullah Alatoha Rasulallah Salatullah Allah alai yasin Billah Allahumma salli Ala Sayyidina Muhammadin di wadawaiha waafi Allah abdani wa sifaiha wa nuril apsari wa bihaiha wa ala hi wa sahbihi salim sungguh beruntung wahai manusia jika bertemu nabi yang mulia wajahnya indah bagai purnama kata-katanya bagai permata bisa semua bisa semua sungguh beruntung wahai manusia jika bertemu nabi yang mulia wajahnya indah bagai purnama kata-katanya bagai permata Allahumma salim sungguh beruntung wahai manusia jika bertemu nabi yang mulia wajahnya indah bagai purnama kata-katanya bagai permata Allahumma salim Muhammadin di wadawaiha waafi Allahi wa shifaiha wa nuril apsari wa bihaiha ingatlah wahai para manusia ingatlah hati di depan mata amal mulia masuk ke surga amal durhaka masuk neraka neraka bisa semua bisa semua bisa semua ayo sama-sama ingatlah wahai para manusia ingatlah mati di depan mata amal mulia masuk ke surga amal durhaka masuk neraka Allahumma salim ni ala sayyidina Muhammadin di wadawaiha waafi Allahumma salim biwadawaiha waafi Allahumma salim wabia iha wana sahbihi lim ilahi lastole Firdausi ala wala aku alal naril jahibi fahabli tawbatan waghfir fa inna kaghfirun ambil biaduh gusti abdi sanes ahli syurga namun hente kiat nahan panas naka mugi gusti kersa ma parinan obat ngahampura abdi anu lepat aduh gusti abdi sanes ahli syurga namun hente ya Allah mugi gusti kersa ma parinan obat ngahampura dosa abdi anu lepat 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 abdi sanes ahli syurga namun hente kiat nahan panas narapah mugi gusti kersa obat ngahampura dosa abdi lepat ilahilas ya Rabbana adhir jannatak ya Rabb ikfir lana dhulubana wa astur'uyubana ala dhiniki ya Allah Allahumma gfir lana wali walidayna warhamhumakamarabayani sagira Allahumma gfiril muslimin wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ala haiya'i minhum wal amwati ya Allah jambil azimi ilahilas tulil firdaw la walak walan Allahumma aizal islam wal muslimin Allahumma aizal islam wal muslimin wa qawil islam wal muslimin Allahumma aizal mujahidina fi kulli makan ya Rabb Allahumma aizal mujahidina fi kulli zaman Allahumma aizal mujahidina fi kulli makan ya Allah zaman zaman selamat menikmati 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 selamat menikmati